Halo teman-teman Selamat datang di lokal jurnian indonesia Tanpa produk ini Ternyata kita tidak punya apa-apa Jika tidak ada produk di depan saya Maka saja kita memasuki konten edukasi Edukasi Hiburan terus bosen Sekali-kali harus diimbangi dengan edukasi Dan yang kita bahas kali ini adalah Kita akan memberi tahu caranya Berjualan untuk brand-brand yang baru Atau pemula Saya kasih tahu teknik jualannya Mantap, keren pak Ini bagian teknik berjualan Video ini ini bagian teknik berjualan Nanti akan aku ulas poin-poinnya Dimana kamu bisa menerapkan Ketika nanti kamu akan membuat sebuah brand Wah, bisa ini tidak mandani Ini bisa dodolan, ya iya Aku ini bisa dodolan Jok, aku pikir tahu tidak bisa dodolan Sombong amat Tidak, kalau tidak jauh Tidak, tidak jauh tahu Tidak jauh tahu Tidak jauh tahu Tidak jauh tahu trompet Dari brand-brandmu dulu Dimatangkan Dimatangkan ini tidak dimasak Jadi, sebelum kamu buat brand Sebelum nantinya kamu harus menentukan konsepnya dulu Ketika sudah menentukan konsep Itu kamu akan bisa menentukan target marketmu Target pasarmu Kan konsepnya sih Tidak konsep Contoh-contoh Tidak konsep Anu Tidak konsep Streetwear Jadi, nanti larinya kamu akan ke Komunitas BMI Hitbox Streetculture Square Dan lain-lain Nah, itu yang pertama Membuat sebuah brand Teknik cara jualannya Konsepnya dulu Kemudian Tentukan Target marketmu Lalu Setelah target market Itu kan kamu tidak bisa langsung-langsung Gampang, coy Kalau kamu tidak bisa langsung masuk Komunitas, tidak bisa Tidak bisa langsung Tiba-tiba kamu ujuk-ujuk Saat jualan Ya Apa? Apa yang apa? Kamu siapa? Apa yang? Itu kan bingung Jadi, kamu itu Yang pertama adalah Meracuni orang-orang sekelilingmu dulu Kamu meracuni sama produkmu Orang-orang sekeliling itu apa saja Contoh pacarmu Tidak juga jomblo Ya keluargamu Teman-temanmu Terus Saudaramu Itu yang pertama Harus kamu ragu Kamu kenalkan ke mereka Bahwasannya Kamu punya produk Yang memang Layak Untuk dijual Dan memang produkmu itu beda Produkmu itu punya keunggulan Tujuan pertamanya Sebelum kamu lari ke Target pasarmu Yaitu teman-teman Atau orang-orang ke dekatmu Yang akan nantinya Men-support kalian Untuk Membantu promomu Ya Mungkin Benar-benar baru Kamu budget nipis Ini untuk budget nipis Tauan Tidak punya budget promo Teman-teman Tidak dekatmu adalah Orang-orang sekelilingmu itu Senjata utama Buat Saling membantu Promo Kamu tidak mungkin Punya teman cuma 10 Pasti kamu punya teman 20 30 Terus punya keluarga Bapak Ibu Adik Kakak Saudara Pacar Adik pacar Alik pacar Macem lah Pakai Terus jadi Sampai Mantani pacar Mantani pacarmu Tawa nono pisar Nah itu akan menjadikan Sebuah Senjata utama Untuk kamu pertama Bagaimana Mengenalkan produkmu Yang pertama Yang kedua Sekarang yang kedua Yang kedua Setelah teman-teman Tuan terhati Pasti salah satu Dari temanmu itu Mengenal Komunitas-komunitas Yang nanti Pasarnya akan kamu tuju Benar tak Jadi bisa lewat temanmu Atau bisa kamu cari Informasi sendiri Untuk memasuki komunitas itu Dan kamu bisa mengenalkan Produkmu Dengan cara Men-support Talent-talent Atau Lokal Liru Yang di dalamnya Contoh Kalau kamu mau support Band Atau support Komunitas BMP Atau state Kamu bisa support Talentnya dulu Untuk menerapkan produk Kamu kasih produknya Atau ke talentnya Biar dipakai Dibuat video Jadi mereka seneng Termotivasi Dan kemudian Kamu masuk ke Lingkaran Komunitas tadi Sedikit cerita Tahun 2010 Aku itu pernah Berjualan Ploting Pertama kali Itu Bawa Carrier Carrier Ini tak gawin Carrier Aku keliling kota Pak Berserita Tujuh Komunitas Sama orang Nongkrong Bawa Carrier Pak Jangan Rai Rai Bawa pikir Keliling Kampung-kampung Kredit 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 Dua Bulan Rai Bawa pikir Daster Kikgur Di rumah Teman Keliling kota Bawa Carrier Waktu itu Belum ada Instagram Jadi Waktu itu Hanya Jualan Itu Cuma Media Sosial Facebook Frankster Tidak mungkin Frankster Ketika Frankster MC Ketika 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 Kita Sosial era milenial, era digital mau gak mau untuk memperkuat konsep awal tadi untuk memperkuat pasar tadi kita harus memakai media sosial membranding brand image mu dibranding di media sosial jujur banyak brand baru gagal dalam pembrandingan konsep yang dia usung gagal dibranding di media sosialnya oke saya gak akan menyebutkan satu-satu tapi beberapa brand yang pernah saya review ada beberapa yang memang gagal di branding meskipun produknya bagus tidak didukung dengan branding aduh sayang sekaligumnya harusnya penjualannya itu ke dunia duor tapi oh iya pak memang bertahap karena beberapa yang gak tau saya kasih tau disini jadi apa branding itu bang ya branding ini ada hubungannya dengan konten ada hubungannya dengan konten konten yang kamu buat konsep itu konsep terus kemudian kamu aplikasikan dengan konten untuk memperkuat brandingmu itu yang kamu upload setiap harinya di instagrammu itu tujuannya untuk menarik calon pembeli yang mungkin tidak tau dengan produkmu karena masih baru sehingga orang keipu ini brand aku sih kok api kok lucu ya kok sangat tuh jadi yang pertama tadi aku ulang teman terdekat keluarga pacar mantannya pacarmu pokoknya orang-orang terdekatmu yang kedua adalah komunitas mungkin teman kuliah atau mungkin organisasi di kampusmu itu bisa yang kedua yang ketiga adalah branding di media sosial branding konten kamu buat menarik semenarik mungkin kamu mainin marketplace kalau perlu penting itu kamu mainin marketplace siapa tahu penjualan online lebih kenceng daripada offline karena mungkin tidak punya toko shopee shopee toko media blibli jdid bukalapak macam lah banyak yang bisa kamu manfaatkan untuk menjual produkmu karena jujur membangun brand saat ini dibanding membangun brand yang 7 tahun 8 tahun atau 10 tahun yang lalu itu lebih gampang saat ini teman-teman karena media terbuka bener gak dulu jujur aja kita terbatas itu hanya bermain facebook media sosial sebelum banyak marketplace tumbuh marketplace lahir sebelum banyak ada ig ada twitter kita dulu cuma mainin facebook nah itu yang susahnya yang dulu makanya aku sampai bawa carrier ke link kota untuk jualan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah produkmu harus didukung dengan movement yang baik dan tepat kontenmu bagus brandingmu bagus tapi tidak didukung dengan movement ternyata aplikasi pada apa sekelilingmu atau komunitas dan lain-lain atau konsep yang kamu isu kamu tidak akan bisa menarik apa penjualan lebih banyak karena balik lagi kita tumbuh kalau kamu udah tumbuh dari orang karena orang-orang sekelilingmu itu yang akan supportmu nanti jadi kamu harus support movement movement lokal di daerahmu support aku juga boleh kirim produk ke sini tidak support tidak tidak promo bagi yang cari movement itu tadi movement movement apa saja terserah mau brandmu mau larinya kalau mau band kamu support band-band lokal di daerahmu kalau kamu mau strip kultur kamu support band-band komunitas terus skat dan lain-lain terserah brandmu cara jualannya sangat gampang tapi praktiknya kalian akan menuhi banyak banyak kesusahan tidak ada yang mudah dalam membangun teman-teman tidak ada yang mudah dalam membangun semua bertahap dilakukan empat hal tadi saya ulang orang-orang terdekat komunitas konten branding image mu di media dan mining marketplace dan yang terakhir adalah movement itu semua akan berhasil jika kalian terapkan satu kata konsisten dan satu lagi jangan lupa semua hal yang kamu lakukan langkah satu langkah dua langkah tiga langkah empat langkah lima langkah langkah-langkah seterusnya jangan lupa sertakan doa di dalamnya yoi yoi sama halnya seperti kamu mengejar seseorang lalu kemudian kamu tidak berdoa kamu selalu sombong pada akhirnya ya tadaaa yoi oke mungkin itu yang bisa aku share kali ini semoga ini bermanfaat untuk kalian semua selebihnya pertanyaannya kalian bisa terus di komen nanti akan aku jawab di video selanjutnya oke sangat mudah jangan lupa berdoa biarkan smash tamer silangkah kita semoga apa yang kamu harapkan saya harapkan kita semua harapkan bisa terpenuhi dan bisa tercapai amin sama setelah kita harus punya role model role model ii kita harus punya referensi oh kuduh referensi itu masuk dalam konsep pak jadi sebelum dia sebelum sebelum konsep pasti dia perlu referensi makanya kenapa gak kita bahas karena kita bahas marketingnya jadi kita balikkan kalau referensi dan konsep terserah kalian tapi itu udah di 4 point yang harus kamu pegang ketika membangun brand baru untuk cara marketingnya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa kamu gak like kamu gak share kamu gak subscribe tidak masalah yang penting kami tetap konsisten untuk terus mendukung kalian semua tumbuh dan maju dan terus mengudara sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye terima kasih